Di saat pelampung anda mulai bocor dan lagi-lagi bocor dan mulai lagi bocor Anda ingin membuangnya? Jangan dulu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kecintaan kita, channel Om Kui Kui kemana aja? Kui apa aja? Yuk Kui Pada video kali ini Om Kui akan memberi tips atau tutorial Cara bagaimana menambal sebuah pelampung renang Ini karena pelampung renang cukup penting untuk keluarga Om Kui Karena memang sering keluar, anak-anak juga sering berenang Jadi seringkali kita memang menghadapi pelampung yang mudah bocor Setelah bocor tidak dipakai, lalu kita buang Eits, jangan dulu Jadi Om Kui akan coba kasih tutorialnya bagaimana cara menambal dan menggunakan apa sih menambalnya Saksikan terus ya video ini Om Kui sudah coba googling dan juga lihat di Youtube ada beberapa cara untuk menambal ban Dan semua sudah dicoba dari menggunakan ansa plus, ada yang menggunakan lem power glue Banyak cara dan akhirnya tidak berhasil Dan ini Om Kui akan coba di beberapa pelampung yang memang ini sudah bocor Dan tidak digunakan lagi supaya bermanfaat Jadi Om Kui coba tambel menggunakan lem khusus yang memang ini lem dijual di toko ban atau toko pelampung Ya ini memang khusus ya Dan seperti apa sih caranya dan apakah berhasil Bantengin terus Dan jangan lupa nih buat teman-teman atau sobat Kui yang baru nonton Untuk di subscribe, di like dan juga di share agar Om Kui makin berkembang dan makin semangat bikin video untuk memberikan informasi buat sobat Kui semua Nah untuk pelampung yang ini bisa dilihat ini bocornya Ini ada kebetulan di bagian atas bagian kerah Dan ini dia kita menggunakan lem Intex Wet Set Collection Ini memang lem khusus balon Dan disini ada beberapa caranya Harganya juga murah banget Nah nanti Om Kui akan spill harganya Tapi lihat di akhir sampai video ini selesai ya Untuk penggunaan lem ini cukup mudah Karena memang lem ini berbentuk lapisan atau dalam bentuk lembaran Dan ini kurang lebih ada 6 lembar Dia memang 6 lembar Dan nantinya di setiap lembar ini digunakan untuk menambal dari pelampung atau balon Atau apapun yang berbentuk dan berbahan karet ini bisa ditambal pada saat bocor ya Sebelum kita mulai kita persiapkan alat-alatnya dulu Yang pertama ada gunting Lalu ada tisu atau lap untuk melap area yang ditambal agar tidak kotor Lem agar menempel maksimal Serta lem itu sendiri Oke untuk step pertama kita bersihkan dulu menggunakan tisu atau lap Agar si permukaan yang ingin kita tempelkan dengan lem Intex nya itu menempel dengan baik ya Tidak ada kotoran apapun dan ini dia lemnya kita buka dan lembaran lemnya nanti kita gunting sesuaikan Menurut instruksi di dalam kemasan ini Itu pertama harus dibersihkan dulu yang tadi ya Dibersihkan menggunakan tisu atau lap Lalu yang kedua Potong bagian lem Intex nya ini Sesuai ukuran dari lubang Jadi memang kalau bisa tapi jangan terlalu mepet ya Jadi dilebihkan sedikit dari lubangnya Jadi potongannya Nanti dari satu kotak ini dibagi 4 aja Jadi untuk satu kotak itu bisa 4 bagian Nah contohnya seperti ini Kita gunting bagiannya dan ini lapisan atas serta lapisan bawah Itu kita gunting Kita bersihkan lagi Biar bersih Biar kinclong Tidak ada kotoran yang nempel Selanjutnya kita ukur bagian lubangnya Ini karena memang posisinya tipis-tipis pinggiran Persis di bagian atas Jadi harus hati-hati ya Karena kalau pinggiran itu lumayan susah sih Memang menurut ongkui Dan ini kita ukur Berapa lubangnya Jadi sekali lagi Harus dilebihkan ukurannya Dari kebocoran itu Jadi jangan terlalu mepet Karena nantinya Khawatir dari lubang itu Ada di posisi pinggiran Malah anginnya keluar Jadi kita lebihkan Misalnya Totalnya panjangnya 4 cm Kita lebihin 1 cm jadi 5 cm Dan ini dia kita coba potong Untuk menjadi 2 bagian Jadi nanti ini Satu kotak bisa jadi 4 Dan ini kita mulai potong dulu Untuk satu bagian Kotak kecilnya Nanti disesuaikan Kita pasin lagi Untuk di lubangnya Nah untuk satu kotak ini Terlihat begitu masih panjang Jadi nanti dikira-kira aja Sama sobat kuih semua Yang pasti Jangan sampai posisinya ada lekukan Dan tiap pinggir-pinggir sudutnya Digunting Upayakan agar posisinya Tidak ada berbentuk lancip Kenapa? Karena dengan siku yang lancip Itu lemnya mudah copot Sobat kuih semua Jadi ini kita gunting Agar Ujung-ujungnya Lebih Circle Atau agak membulat Jadi Lebih awet lah Tidak sampai terkelupas Karena ada posisi ujung Dan ini dia kita buka Untuk selanjutnya Kita buka Di bagian Kertasnya Kita copot Untuk selanjutnya Kita tempel Bagian si lem Inteknya ini Ke atas Atau Ke posisi Pelampung Yang bocor Dan ini Harus perlahan ya Nah posisi si pelampung Harus benar-benar Tidak ada lipatan Ini Pastiin lagi Bersih Lalu ditempel Agak ditarik ya Posisi pelampungnya Supaya tidak ada Kerutan Ya kalaupun ada Tapi gak terlalu parah ya Fungsinya biar tidak ada Rongga udara nantinya Jadi agak ditarik Dan ini dia Setelah ditempel Itu Selanjutnya Ditekan Secara kuat Ditekan Ditekan Untuk Menggunakan jari Bisa Sambil ditarik-tarik Diketok-ketok Juga bisa Tapi yang mau aman Menggunakan Ujung dari Gagang Gunting Untuk Lebih Maksimal Penempelannya Seperti ini Bisa dilihat Sobat kui Menggunakan ujung gunting Kan Tumpul Dan ini Digosok Pelan-pelan Fungsinya Agar Menempel Secara Merata Dan yang Pastiin Tidak ada Lipatan Karena kalau ada Lipatan Kayaknya Gampang Wucor lagi ya Jadi kalau Posisinya Agak ditarik Nah ini Bisa Solid Hasil Lemnya Dan dirasa Sudah Menempel Sudah Kuat Agak Ditarik Sedikit Sekali lagi Untuk Memastikan Lemnya Nempel Semua Setelah Itu Kita Tunggu Hasil Lemnya Selama 30 Menit Jadi Tidak Boleh Dikenakan Basah Dulu Tidak Boleh Ditiup Dulu Selama Kurang Lebih 30 Menit Tapi Kalau Mau aman Banget Sih Satu Jam Jadi Bener Bener Si Rekat Lem Itu Bagus Next Kita Ke Pelampung Kedua Ini Pelampung Yang Lengan Kebetulan Bukan Rompi Jadi Adanya Dimasukin Di Lengan Dan Ini Bocornya Di Bagian Pinggir Dan Pinggir Ini Memang Susah Banget Ya Om Ku Udah Coba Pakai Lem Pakai Apapun Karena Memang Posisi Di Pinggir Memang Susah Setelah Ditiup Posisi Balon Ada Lepas Lagi Dan Untuk Lem Ini Apakah Berhasil Coba Dipantengin Terus Ya Dan Jangan Lupa Di Subscribe Masih Dengan Cara Yang Sama Kita Potong Lagi Dengan Potongan Yang Harus Lebih Besar Daripada Lubang Oke Kita Lap Dulu Seperti Tadi Caranya Sama Pastiin Posisinya Jangan Sampai Ada Kotoran Ya Lanjut Kita Sesuaikan Ukurannya Kita Ukur Dulu Berapa Kira Kira Dan Ini Satu Kotak Kecil Lagi Ini Kan Yang Tadi Om Kui Bilang Satu Lembarnya Kita Bisa Bagi Empat Kotak Kecil Jadi Kita Masing Masing Kita Bagi Nanti Kita Sesuaikan Tergantung Dari Besarnya Si Lubang Tersebut Ini Kita Potong Lagi Satu Kotak Kecil Kita Ukur Posisinya Karena Ini Sekali Lagi Pinggiran Benar Benar Di Pinggir Dan Gak Gampang Harus Disesuaikan Posisinya Dengan Si Bagian Pinggirnya Setelah Itu Kita Potong Dan Kita Sesuaikan Ini Karena Memang Posisinya Di Pinggir Jadi Om Kui Coba Bagi Dua Dari Kotak Kecil Tadi Dan Pastiin Si Lubang Jangan Salah Nanti Kalau Posisi Teman Teman Kelebihan Sedikit Posisinya Ketarik Itu Bahaya Nanti Udaranya Bisa Bocor Lewat Situ Dan Akhirnya Setelah Satu jam Kita Tunggu Kering Lemnya Untuk Menempel Solid Di Pelampungnya Kita Akan Tes Kedalam Air Ini Om Kui Udah Siapkan Airnya Di Dalam Baskom Dan Kita Akan Coba Tiup Balonnya Semoga Berhasil Oke Kita Celupkan Dan Akhirnya Tidak Ada Lagi Udara Yang Keluar Ini Bisa Dilihat Bekas Obekan Masih Ada Dan Lemnya Bener Bagus Nempelnya Dan Ini Beneran Bahannya Dari Karet Jadi Tidak Akan Ikutan Kelupas Kena Air Karena Mas Sekali Lagi Pelampung Ini Karena Nantinya Akan Lama Di Air Jadi Dia Tidak Bisa Lama Lama Biasanya Menggunakan Lem Lain Ini Memang Khususus Lem Intex Bener Bahannya Dari Karet Dan Ini Berhasil Mantap Terima kasih Coba Apakah Berhasil Setelah Om Kui Tiup Kita Coba Dan Alhamdulillah Akhirnya Tidak keluar lagi Udara Dari Si Pelampung Ini bisa Dilihat Hasil Lemnya Bener Solid Semoga Bener Aman Dan Awet Jadi Mungkin Itu Tutorial Singkat Yang Om Kui Berikan Dan Ini Berhasil Dan Semoga Awet Dengan Menggunakan Lem Intex Ini Belinya Bisa Di Toko Online Dengan Harga Sebesar 12.000 Bisa Lihat Di Sisi Layar Mungkin Itu Yang Bisa Om Kui Sampaikan Dan Om Kui Berikan Jangan Lupa Sekali Lagi Untuk Disubscribe Like Dan Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Di Video Om Kui Selanjutnya Bye Bye